Menurut berita pada tanggal 29 Juli So Won akan segera menandatangani kontrak eksklusif dengan Yeo Company. Ia belum menandatangani kontrak namun kesepakatan Lee San diketahui sudah terjadi. Yeo Company adalah perusahaan hiburan yang mencakup aktor Go Hyun Jung, Jo In Sung, Kim Han Eul dan lain-lain. Pada tanggal 29 Juli perusahaan ini juga mengonfirmasi mengambil alih 100% saham YNK Entertainment. Dengan ini, So Won memberi sinyal untuk aktivitas solonya dua bulan setelah GFriend dibubarkan.